Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur boleh bersama kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita sudah memasuki masa-masa Natal. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, atau panggilan untuk rendah hati. Kita membuka Lukas pasal yang kedua. Kita lihat ayat ke-12, lalu ayat ke-16. Dan hanya akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Kita berdoa sekali lagi. Tenangkan hati kami, Tuhan, secara khusus waktu kami ingin merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ini anjing, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kuasai hambamu berdua, juga kuasai setiap jemaat baik yang ada di rumah mereka beribadah. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus sertai. Ajar kami menyembah Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setelah sekalian tanggal 21 Juni 1982 Segenap keluarga, kerajaan dan masyarakat Inggris bersuka cita Mereka begitu berbahagia menyambut kehadiran atau kelahiran penerus kerajaan Inggris Setelah pangeran Charles dan Lady Di, Diana Spencer ini melahirkan anaknya yang pertama Harian Kompas di tanggal 22 Juni 1982 tersebut mengatakan seperti ini Pagi-pagi Diana itu sudah menanti kelahiran bayinya 5 pagi waktu setempat Dia sudah masuk rumah sakit Banyak masyarakat itu mendoakannya di luar rumah sakit Setelah dia baru berusia 20 tahun pada waktu dia melahirkan anaknya yang pertama Sesudah menanti beberapa waktu dikatakan bahwa bayi itu lahir ke dalam dunia Bayi yang sehat, bayi yang sempurna, bayi yang bermata biru dengan berat 3,2 kg itu Yang sudah dinantikan oleh keluarga, kerajaan dan masyarakat Menangis kencang pertama kalinya menandakan dia lahir dalam dunia ini Setelah istana Buckingham mengumumkan kelahiran ini malam itu juga pukul 9 lebih Semua penduduk itu bersorak-sorak gembira atas kelahiran pangeran baru ini Mereka menanti selama 9 jam di depan rumah sakit tersebut Tetapi ketika bayi itu dilahirkan mereka bersorak-sorak karena calon raja baru mereka itu sudah datang ke dalam dunia ini Semua Ratu Elisabeth sebagai nenek daripada bayi ini dan ratu yang memerintah pada zaman itu Dia juga merasakan satu kegembiran yang luar biasa begitu anaknya atau putranya pangeran Charles itu menelpon dia Orang-orang mulai berspekulasi nama apa yang akan diberikan kepada pangeran ini Mereka pasti mengatakan ini pasti namanya adalah nama tradisional Inggris Nama apakah yang akan diberikan kepada Prince of Wales ini sudah sekalian Sudah sekalian kemudian pangeran Charles membawa bayi itu untuk boleh pertama kalinya keluar dari rumah sakit Menemui masyarakat dan menyampaikan ucapan terima kasih Berbagai ucapan selamat datang bukan hanya dari Inggris tapi dari seluruh negara-negara tetangga Kabar ini menyebar dengan begitu cepat karena sosial media yang begitu luar biasa Karangan bunga bermunculan dikirimkan dan ucapan-ucapan selamat itu berdatangan untuk menyebut kedatangan raja yang luar biasa ini Sekeesokan harinya dikatakan Ratu Elisabeth itu datang mengunjungi mantu dan kemudian cucunya yang baru lahir itu datang ke rumah Dia datang hadir di rumah sakit Dia tidak lama berada di rumah sakit tapi kehadirannya itu disambut dengan begitu luar biasa Mama dan Papa Putri Diana pun datang untuk menyambut kehadiran dari cucu mereka sekalipun mereka sudah berpisah mereka sudah bercerai pada waktu itu Diberitakan bahwa Diana akan cepatnya meninggalkan rumah sakit dan kembali ke istananya dan dia akan mengasuh anaknya sendiri Dibantu dengan seorang pengasuh yang bernama Barbara Berners Mereka sudah merencanakan membaptiskan bayi ini kelak di Canterbury di satu uskup agung yang juga pada waktu itu menikahkan orang tua mereka Yaitu uskup Robert Orenji Setelah sekalian melahirkan di rumah sakit merupakan satu impian daripada Lady Di Sebetulnya mama mertuanya Ratu Elisabeth itu menghendaki dia lahir di istana Buckingham Tapi Diana meminta dia ingin lahir di rumah sakit Dikatakan dia melahirkan di sebuah rumah sakit yang cukup kuno yang berdiri itu kira-kira tahun 1930an Di sebuah kamar yang kira-kira berukuran 3,6 meter x 3,6 meter Setelah dikatakan dia melahirkan di lantai 5 daripada rumah sakit tersebut Dan berita-berita mengatakan dia menyewa kamar itu harganya berkisah 120 ponsterling per malam 120 Di klus sekarang ini kira-kira 2,3 juta rupiah Setelah ini adalah kelahiran Pangeran William Kalon Raja baru Kerajaan Inggris Kelak Kelahirannya dinantikan sekian lama dirayakan, diberitakan dengan begitu ramai Kelahiran seorang bayi yang disambut dengan begitu luar biasa Setelah kalau kita bicara tentang kelahiran bayi Setiap hari ada cukup banyak bayi-bayi yang lahir Bedanya adalah kelahiran dari bayi-bayi Orang yang terkenal, artis terkenal, atau orang yang berkedudukan tinggi Biasanya diberitakan secara luar biasa Tapi sekarang ada satu berita kelahiran yang sebetulnya tidak kalah penting Bakat amat sangat penting kira-kira 2,000 tahun yang lalu Satu kelahiran raja di atas segala raja Satu kelahiran yang begitu penting dan juga menentukan bagi sejarah umat manusia Yaitu kelahiran Yesus, raja damai, penebus dan juru selamat manusia Seharusnya kelahiran Yesus itu jauh lebih menggemparkan daripada kelahiran pangeran William ataupun raja-raja yang lain Karena kelahiran Yesus adalah sesuatu kejadian yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah terulang lagi Kelahiran seorang Allah sendiri yang rela menjelma menjadi manusia Kelahiran raja yang lahir dalam sebuah palungan yang hina bukan tempat yang biasa Dia bukan lahir di sebuah istana yang mewah Dia bukan lahir di sebuah rumah dengan perlengkapan yang laks dan luar biasa Tapi dia lahir di sebuah palungan yang begitu sederhana Bahkan boleh kita katakan palungan yang hina Sedera sekalian kenapa Yesus lahir di dalam palungan yang hina Kenapa dia rela merendahkan dirinya untuk boleh lahir dalam palungan yang demikian rendah itu Dia sudah memberikan satu contoh teladan kerendahan hati yang begitu agung Nah setelah kita akan belajar bersama kerendahan hati yang seperti inilah Yang dia juga tuntut dari kita sebagai orang-orang tembusannya Setelah sebetulah hari ini kita akan belajar bersama Apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi orang yang memiliki panggilan rendah hati itu Dalam hidup setiap kita Yang pertama sudah sekalian kita harus rela turun level Turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Setelah kalau setiap kita itu ditanya Kita diperhadapkan kepada suatu pilihan Apakah mau naik level atau turun level Setelah pasti semua kita ingin naik level Apalagi kalau selama ini hidup kita itu susah Kita pengen apalagi juga kalau kita yang biasa hidupnya juga enak Fasilitas yang bagus Orang yang susah pengen naik level Orang yang posisinya bagus dia tidak mau turun level Salah satu sifat manusia adalah Kalau bisa tidak akan menjadi orang yang nomor dua Kita tidak suka orang lain lebih pintar Orang lain lebih hebat Orang lain lebih segala-galanya dari kita Bahkan lebih ekstrim banyak orang yang pengen terus jadi nomor satu Dia pengen menjadi orang nomor satu dalam lingkungan atau komunitasnya Kalau bisa dirinya nomor satu Istri atau suaminya nomor dua Anaknya nomor tiga Orang lain nomor seberhak Yang penting saya berada dalam posisinya yang nyaman Enak dan betul-betul terpandang Namun sangat berbeda dengan Tuhan Allah yang mengutus Yesus untuk lahir dalam dunia ini Tuhan Yesus lahir dalam kondisi yang sangat-sangat berbeda Kalau kita melihat bagaimana malaikat itu datang kepada gembala-gembala Dan akan memberitakan tentang kelahiran Yesus Dia mengatakan seperti ini Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam talungan Setelah kalau kita kembali kepada sejarah perjanjian lama Berkali-kali Tuhan Allah itu memberikan tanda kepada manusia sebagai simbol Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi manusia Jadi tanda-tanda ini atau simbol-simbol ini dibutuhkan Supaya manusia menyadari keberadaan Allah Nah ketika Tuhan memberikan tanda Bukan tanda yang sembarangan tanpa punya makna Tetapi dibalik tanda itu ada meseks atau pesan yang begitu penting Nah setelah apa tanda yang diberikan kepada para gembala Tanda yang diberikan adalah kain lampin dan palungan Yang akan menjadi pembahasan kita adalah palungan Nah saudara kalau kita meneliti kata palungan Nah palungan itu menunjuk tempat atau place atau posisi Kita mungkin bertanya kenapa bayi Yesus itu ditempatkan di dalam sebuah kandang domba Sudah Filipi 2 ayat yang ke 7 mengatakan kalimat yang menarik Ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Setanda yang diberikan Tuhan bukan tanda biasa Tetapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa Sebagaimana mungkin Tuhan yang begitu agung Tuhan yang begitu mulia Dan memiliki segala-galanya itu Merelakan dirinya turun ke dalam dunia yang berdosa Sebetulnya Tuhan tidak punya kewajiban atau hutang Untuk datang kepada manusia yang berdosa Dia tidak ada hutang untuk boleh menyelamatkan setiap kita Tapi karena anugerahnya belas kasihan Tuhan dan kasih yang luar biasa Sehingga dia merelakan dirinya sendiri Mengosongkan dirinya Dia datang menjadi manusia yang berdosa Untuk menyelamatkan setiap kita Kerelaan ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan sendiri Kerelaannya meninggalkan suga yang mulia itu Untuk turun menjadi manusia yang lemah Dan hadir atau lahir dalam palungan Kerelaannya melepaskan jubah kebesarannya Meninggalkan segala kemuliaannya Turun level menjadi manusia yang rendah Untuk menunjukkan kerendahan hati Kita tidak mungkin kalau kita tidak mau turun level Harus ada kerelaan untuk turun dari posisi kita Untuk menjadi sesuatu yang lebih rendah Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Ini adalah contoh kerendahan hati Yesus Namun ironisnya pola dan model seperti ini Seringkali dirupakan oleh banyak orang Kristen Secara khusus di dalam kita memperingati Atau mempersiapkan acara-acara Natal Kadangkala posisi ini terbalik Kita yang di tempat tinggi Tuhan kita yang jadi Apa namanya Pembantu ataupun pesuruh kita Banyak orang Kristen tampil seperti seorang bos Apalagi kalau sudah memberikan sumbangan Natal yang besar Atau memiliki posisi yang tinggi Kita seringkali lupa Siapa yang kita layani dan siapa yang kita sembah Berapa sering kita menjadi orang-orang yang terlalu disibukan Dengan segala persiapan Natal Kita tidak lagi menjunjung tinggi Yesus Yang kita peringati itu Kita tidak lagi menyembah dia Mencari dia setiap hari Di dalam perenungan kita secara pribadi Kita menjadi orang-orang yang terlalu meninggikan diri kita sendiri Dan segala kesibukan kita Sehingga kita meninggalkan bayi yang ada di palungan Seringkali bukan Terkadang kita berhadir dalam peristiwa atau perayaan-perayaan Natal di gereja Apa yang kita tuntur Kita tuntur acara yang menarik Kita menuntut khutbah yang menarik Kalau bisa juga kenangan Natal yang menarik Tapi berapa banyak kita fokus kepada bayi Yesus yang lahir di palungan Berapa banyak kita fokus untuk menyembah bayi itu Datang mencari bayi itu Meninggikan bayi itu yang ada dalam palungan Tanda palungan ini memberikan satu ingatan dan kesadaran bagi setiap kita Bahwa apapun kedudukan dan posisi kita Seharusnya kita lebih rendah daripada bayi yang ada di palungan itu Yang menjadi masalah kita rela enggak Kita mau enggak turun level Kita rela enggak merendahkan diri sampai akhirnya nama Tuhan itu ditinggikan melalui kehidupan Biasanya kita ini mengalami kesulitan untuk turun level Apalagi kalau kita punya kedudukan tinggi yang biasa dihargai, disanjung, kemudian dihormati Seolah sanjungan itu sudah melekat dalam diri setiap Kita merasa bahwa sanjungan itu tidak bisa terlepas dengan diri kita Dan kita merasa nyaman di sana Dalam keadaan yang seperti ini Ketika kita melihat bayi itu lahir dalam palungan Rela enggak kita menanggalkan semuanya Dan kita mau turun Meninggikan Tuhan dalam hidup setiap Setelah Tuhan tahu siapa kita Dia memahami kondisi kita Dia juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keberadaan setiap kita Dia tidak akan mempersulit kita Yang menjadi masalah kita Mau enggak betul-betul rela Tuhan bentuk dalam kehidupan kita Rela enggak kita menyadari bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita Bahkan dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita Untuk menghadapi segala sesuatu yang dia izinkan terjadi dalam hidup ini Pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya itu enggak akan terlalu cepat Ataupun terlalu terlambat Yang jadi masalah kita mau enggak taat Sebuah suatu kali ada seorang sutradara film pendek Yang berasal dari Indonesia atau di Jakarta Dia mendapatkan penghargaan dalam sebuah festival film di Eropa Film pendek yang dia buat itu mendapatkan penghargaan Lalu setelah Panitia itu mengundangnya untuk datang ke sana Tapi Panitia setelah hanya menyediakan akomodasi selama dia berada di tempat tersebut Sedangkan biaya perjalanan dan semuanya itu ditanggung oleh sutradara film pendek ini sendiri Setelah sutradara ini bukan orang yang banyak uang Karena film yang dia bikin itu adalah film pendek-pendek Dia mencoba mencari bantuan dan sponsor yang bisa membiayai dia berangkat ke Eropa Tapi dia cari punya cari terpaksa dia harus membatalkan kepergian ke sana Karena dia tidak memiliki sponsor yang cukup Dia tidak berdaya dan akhirnya penghargaan itu diberikan tanpa kehadirannya Setelah sekalian undangan manusia bisa tidak tepat datang kepada setiap kita Tapi undangan Tuhan sangat-sangat tepat bagi setiap manusia Bayangkan setelah kalau malaikat itu berkata kepada para gembala Dan mengatakan seperti ini Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lenan halus Dan terbaring di kamar anak raja di istana Selama dengan dengar hal ini pasti para gembala itu menggelengkan kepala Ini salah, ini bukan undangan untuk kita Bagaimana mungkin kita bisa ke sana Baru mau masuk gerbang istana kita sudah diusir Memangnya kita ini siapa? Setelah puji Tuhan Undangan Tuhan itu berupa kain lampin dan palungan Singkat tak kalah gembala mendengar hal itu Setelah sekalian Mereka tersenyum dengan hati yang begitu tentra Dalam hati yang berpikir Dia sama dengan kita Kita bisa datang menjenguknya Ayo kita segera pergi ke sana menyambutnya Setelah kita mengatakan mereka berangkat dengan penuh percaya diri dan kegembiraan Mereka menjadi orang-orang pertama yang datang menyambut kelahiran bayi Yesus Setelah Yesus Yesus lahir dalam kerendahan hati yang begitu luar biasa Undangan dia kepada setiap kita Itu adalah satu undangan yang begitu istimewa Dia membuka pintu selebar-lebar untuk siapapun datang kepadanya Tidak ada lagi tembok penghalang Tidak ada lagi batasan level ini boleh, level ini tidak boleh Tidak ada Kita datang kepadanya tanpa harus dress code tertentu Tidak perlu Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita Kita bisa datang kepada dia dan dia akan menyambut kita dengan tangan yang begitu terbuka Bayi Yesus lahir di Palungan Sebagai satu tanda siapapun boleh hadir, boleh datang, boleh menyembah dan boleh meninggikan dia Setelah sekalian di dalam Natal kali ini Maukah kita turun level Lihatlah orang-orang di sekitar kita Orang-orang siapapun mereka, mereka butuh Kristus sebagai juru selamat Mari sederah kita bawa dengan kerendahan hati bayi yang ada dalam Palungan itu Supaya mereka pun boleh mengenal dia dan menyembah dia Yang kedua kita akan melihat bagaimana kita harus menjadi atau bagaimana bisa Supaya kita bisa memiliki telah dan kerendahan hati Yaitu kerelaan atau rela untuk ditolak Seorang Israel itu kebanyakan adalah para peternak Biasa mereka memilih harap ternak-ternak mereka itu sebagai mata pencaharian mereka Sehingga sudah dikatakan rumah-rumah mereka itu seringkali di bawahnya itu kandang ternak mereka tinggal di atas Jadi kalau mereka memelihara ternak pasti mereka itu punya palungan tempat makan ternak Nah setelah kata palungan sendiri berasal dari kata latin punya pengertian mengunyah atau makan Ini menunjuk pada tempat makan ternak yang dipelihara Nah setelah palungan ini berisi sisa makanan dan tentu saja kotor Kotor bau dan lembab Tetapi disinilah Yesus itu dilahirkan dan terbaring disitu Ada penafsin yang mengatakan sangat mungkin Yusuf dan Maria itu pergi ke tempat kandang domba yang berada dalam gua Dan ketemu dengan palungan disana Tapi bagaimanapun namanya palungan itu adalah tempat yang tidak layak untuk kelahiran seorang bayi dan ditempatkan disana Saya yakin sesederhananya kita maaf semiskin apapun kita Enggak ada kita yang melahirkan baby di kandang domba Memang ada beberapa kasus tertentu dalam kondisi darurat orang-orang ada melahirkan di tempat-tempat yang khusus Ada orang yang hamil tua naik pesawat terpaksa akhirnya dalam kondisi darurat melahirkan di pesawat Ada orang yang melahirkan di mobil dalam perjalanan ke rumah sakit Ada orang juga ada orang yang melahirkan di beca karena pada waktu itu dia naik beca dan dia akan menuju ke rumah sakit mungkin Sudah tapi rasa-rasanya kita belum pernah mendengar seseorang melahirkan di dalam kandang domba Tapi raja di atas segala raja lahir di atas atau di dalam kandang domba Sudah kenapa dia lahir di dalam kandang domba setelah sekalian Sudah pada waktu itu terjadi sensus penduduk Yusuf dan Maria itu pergi ke Bethlehem yang merupakan kampung daripada Yusuf Nah pada waktu itulah dikatakan tiba-tiba waktu bagi Maria yang melahirkan itu sudah tiba Setelah Yerusalem itu penuh sesak Penginapan begitu penuh Tetapi pertanyaannya adalah seperti ini Apakah di sana tidak ada orang yang mempunyai hati nurani untuk menyediakan sebagian kecil dari rumah mereka itu untuk membiarkan Maria itu melahirkan di sana Apakah mereka tidak tergerak melihat Maria yang merinti-rinti kesakitan untuk melahirkan itu dan memberikan tempat bagi mereka Apakah urusan mereka begitu penting kesibukan mereka itu begitu banyak sehingga mereka tidak peduli lagi dengan Yusuf dan Maria yang akan melahirkan anak-anaknya Seterlepas dari pengetahuan mereka yang tidak tahu bahwa bayi itu adalah anak Allah Tetapi dimanakah hati nurani mereka Tetapi mereka melihat Maria begitu kesakitan dan mereka tidak memberikan tempat penginapan sama sekali untuk dia Dengan satu kata lain kita bisa menyimpulkan seperti ini Yesus lahir di palungan yang hina Karena pada saat itu tidak ada manusia yang memiliki hati nurani yang bersih untuk boleh menerima dia Yesus ditolak oleh mereka Mereka menganggap ketenangan mereka itu tidak mau diganggu oleh kelahiran bayi yang kecil Setelah kelahiran Yesus itu boleh disebut sebagai satu tragedi yang menyedihkan Manusia menolak sesamanya Manusia menolak Tuhan yang lahir bagi mereka Dan yang lebih ironis adalah kejadian ini terjadi justru di kota Bethlehem Kota kelahiran Raja Daud Raja yang begitu Israel sembah dalam hidup mereka Dan juga kota asal dari Yusuf suami Maria Yang adalah papa dari Yesus Setelah betapa menyedihkan dan betapa pedihnya hati Yusuf Kalau dia menerima kenyataan ini Istrinya dan dia ditolak di daerahnya sendiri Setelah boleh dikatakan kelahiran Yesus di Palungan merupakan simbol bahwa umatnya itu Umat Allah sendiri menolak Allah sejak Allah itu lahir dalam dunia ini Setelah suku Yehuda itu adalah nenek moyang daripada Yesus Suku Yehuda lah yang banyak menempati kota Bethlehem Tetapi justru mereka menolak kelahiran Yesus itu Dan tidak memberikan tempat bagi Yesus Tetapi sudah yang menarik Yesus menerima itu semua Tanpa pernah merasa terhina Ataupun merasa dikecewakan Dengan kerendahan hati dia menerima itu semua Dan dia menjalankan misi Allah itu dengan begitu setia Untuk kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus Kita tidak mungkin bisa memiliki hal seperti itu Kalau kita tidak punya kerelaan untuk ditolak Kalau kita terus ingin diterima, dihargai, disanjung tinggi Kita tidak mungkin bisa memiliki kerendahan hati Kerelaan untuk ditolak itu menjadi satu titik awal Di mana kita bisa meninggikan Kristus dalam kehidupan kita Setelah ditolak itu tidak enak Sudah pernah mengalami penolakan Kalau ditolak cinta tidak masalah Sudah bisa cari yang lain Tetapi seringkali kita mengalami penolakan Yang tidak semestinya Mudah tidak? Gampang tidak menerima itu semua Sangat tidak gampang Suatu kali saya mengalami hal seperti ini Dan saya bergumul sekali Saya tidak tahu kenapa ada seorang jemaat itu Tiba-tiba itu marah Saya tahu saya tidak sempurna Mungkin saya menyakiti dia tanpa saya sadari Waktu saya menegur dia Dia tidak menyakiti dia Waktu lewat depan saya Dia tidak mau menolak Saya ingin panggil dan ingin tanya Tapi ini orang yang sudah tua Sudah berumur tinggi Saya pikir saya tidak sopan Kalau menegur dia secara langsung Saya terus tanya-tanya dan mencari tahu Apa yang pernah saya lakukan untuk dia Sampai akhirnya kok kayaknya dia marah Sampai suatu saat ada seseorang ibu lain Mengatakan oh dia marah Gini-gini dia cerita Rupanya terjadi kesalahpahaman Ada seseorang yang menyampaikan berita Yang sebetulnya tidak benar Tapi dia tidak berani confirm ke saya Dan akhirnya sikapnya itu marah dan menolak saya Tapi pada awalnya saya begitu jengkel Saya bilang salah saya apa Kenapa dia seperti itu Saya tidak menegur saya Biarin saja Saya kan juga tidak rugi Tidak ditegur sama dia Tapi segalam hati saya tidak nyaman Saya pikir ini harus dibereskan Tapi caranya seperti apa Saya ngomong sama dia Saya pikir saya pasti akan dalam pengertian Tidak akan ada jalan keluar Ini orang tua dia pasti akan marah Saya terus doa Tuhan buat cara Supaya saya bisa kembali Berbaikan dengan ibu ini Suatu kali dia sakit Akhirnya saya datang kepada dia Saya lihat sikapnya Awal-awalnya masih sedikit jutek Tapi pada waktu saya ajak dia berdoa Dia mau Sikapnya agak melembut Tapi belum seperti semula Saya pikir-pikir ini orang nih gimana ya Secara pribadi Dalam hati saya mengatakan Tuhan ini saya tidak mau seperti ini Kenapa orang ini memperlakukan saya seperti ini Tapi saya harus rela Diperlakukan seperti itu Walaupun saya tidak salah Saya terus tegur dia Sampai suatu kali Cucunya itu sakit Dan masuk rumah sakit Cucunya bukan jemaat kita Tapi saya kenal nantunya Dari mama dari anak ini Suka ketemu dan kadang-kadang ngobrol Saya datang ke rumah sakit Saya doain cucunya Luar biasa saudara sekalian Sejak peristiwa itu Mungkin mantunya cerita kepada si ibu ini Sikapnya jadi berubah total Dia sangat baik Lalu baik sekali Suara sekalian Waktu itu saya mengatakan Puji Tuhan Walaupun saya sangat bergumul Untuk boleh mentaati Apa yang Tuhan ingin saya lakukan Walaupun saya begitu berat Saya rela untuk ditowak Berkali-kali Tapi tak kalah saya terus maju Terus belajar Untuk dengan rendah hati Menerima penolakan Dan rela untuk tetap Mengasih dan memperhatikan dia Tuhan buka jalan Setelah ditolak dan turun level itu Sudah mudah Dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa Tapi dengan pertolongan Tuhan Kita bisa melakukannya Bayi Yesus yang sudah lahir di palungan Dia rela ditolak Dia rela turun level Untuk menjadi berkat bagi manusia Dia ingin Begit Ingin Yang di senfet Mari Mari dalam kehidupan kita pun Kita rela menta hatinya Setelah dalam menyambut Natal tahun ini Meskipun aktivitasnya Kita terbatas Karena pandemi masih berlangsung saat ini Tapi biarlah ini Kondisi seperti ini Tidak mempengaruhi Kita terlalu mendalam Tapi kita tetap berjuang Menjadi pribadi-pribadi Yang semakin hari Semakin mampu Meneladani Yesus Yang lahir dalam palungan Sehingga hidup kita Kita diperbaharui Walaupun sulit Walaupun berat Kita dimampukan Menjadi saksi Tuhan yang indah Tuhan berkati kita semua Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan berdoa Mari kita berdoa Tuhan berdoa Tuhan berdoa Tuhan berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Terima kasih.